selamat datang kembali di channel for netrader di video kali ini saya kemalisa untuk perkembangan pergerakan sam saham dan juga indeks kali ini sam sam batubara langsung saja ke indeks indeks hari ini ditutup di harga 7679 terkoreksi 0,54% dan transaksi sampai saat saat video ini ada di 10,3 triliun tutupannya di 7700 lumayan ditarik 21 poin lebih hampir 28 poin langsung saja ke technicalnya yes ke ada perlawanan bagus gak kendralan seperti ini seharusnya sih lumayan oke lah bisa lah besok untuk mencoba kembali ribbon ya karena memang hari ini tuh karena sentimen minggu kemarin itu amerika itu ada rilis NFP ya terus marketnya koreksi dalam Eropa koreksi dalam makanya hari ini ISG koreksi juga tapi enggak terlalu signifikan kan koreksinya sempat koreksi tipis sempat koreksi dalam habis itu ditarik naik sesuai gambaran kondisi sekarang untuk ISG masih berpeluang untuk mencoba ribbon besok target saya tuh 7800 mudah-mudahan bisa minggu ini ya itu aja untuk ISG langsung saja kesempatan pertama ada Indy yang ditutup di harga 1450 terkoreksi 1,36% langsung saja kata ini kanya Indy ada peluang ribbon ada tapi terbatas ya bandar detektor stockbit broker semarinya nih belum bisa dipakai ya karena ini yang terlihat tuh di tanggal 6 kemarin sekarang itu memang levelnya minggu ini tuh ya kompirmasinya harus yang mudah-mudahan ya nggak salah lagi saya maksudnya nggak ada toleransi lagi oh antara dead naik atau turun kalaupun naik tetep kemungkinan besar pola dead cat bonds naik bentar terus turun dan kalau minggu ini langsung turun selasa besok di bawah 1400 udah gagal nggak akan susah bukan nggak akan ya susah untuk dia kembali naik di atas 1400 kalau besok atau lusa jebol 1400 untuk Indy tren jangka pendeknya jangka menengah oke harusnya tapi sabar menunggu kalau bapak ibu nyangkut nggak pakai stop loss silahkan tapi disclaimer ya tergantung masing-masing kalau pandangan saya masih sama seperti analisa saya sebelumnya itu Indy sideways jadi kalau ada koreksi dalam tuh maksimal 1100 September atau awal Oktober nanti habis itu ya sideways tetep akan tembus 1600 lagi untuk ini kenapa ini dia udah selesai partisipasi bayarnya ini kan sudah di dalam kondisi dia sideways itu aja untuk Indy lanjut ada Adro yang ditutup di harga 3490 menguat 0,57% langsung saja ke tekniknya Adro ditarik naik lumayan ya dari 3400 dia naikannya berapa tuh 2% lebih dia naiknya selamat bagi bapak ibu ada yang nangkap di support jadi saat ini gimana alah Adro ya masih belum kemana-mana kalaupun Ribbon nggak lebih dari 3600 atau maksimal 3700 kalau menurut saya Adro ini kalau nantinya ISK ada potensi koreksi dalam Agro akan mematahkan trend line up trendnya ini jadi akan jebol 3300-nya itu kita lihat dimana swing low-nya nanti kalau misalnya turun potensi nggak turun kemungkinan besar ada tapi kalau kondisi seperti ini candle-nya bagus ekor panjang volume meningkat harusnya besok tuh masih bisa mencoba naik ya yaitu gambaran saya masih sama 3700 itu maksimal kenaikan kalaupun Adro mampu lanjut ada ADMR yang ditutup DG1285 menguat 0,78% langsung saja kata tekniknya ADMR sepertinya kalau sideways seperti ini itu sudah susah naik kalau pun naik tapi masih sama dia akan uji 1300-1310 dan kemungkinan besar kepentok gambarannya tetap ADMR nih kalau jebol 1250-nya saya sudah gambar alahnya tuh 1000-1100 untuk ADMR kalau saya saat ini WTC tapi kalau bapak ibu masih yakin ya mungkin feelingnya masih kuat nih boleh nggak salah pakai feeling juga ya yang penting punya plannya seperti apa ibaratnya seperti ini aja ADMR pokoknya nggak boleh turun di bawah 1250 ya kalau bapak ibu instingnya masih kuat dia rebound ya pertimbangkan stop loss kalau di jebol 1250 untuk ADMR kalau yang mau pakai stop loss lanjut ada PTBA yang ditutup di harga 2680 terkoreksi 1,1% langsung saja ke tekniknya PTBA jebol 2750-nya udah belum kemana-mana nih PTBA ya lebih condong dia turun daripada naiknya dia akan menguji MA200-nya di 2600-an jadi untuk PTBA saat ini menurut saya skip aja dulu kalaupun ada tekniknya rebound tuh ya 2740 itu lah kalaupun naik ya mungkin nggak nih represal saat ini kita melihat kondisi ISG ISG itu agak susah naik kalau ISG nya altime hay mungkin bisa PTBA naik tinggi tapi kalau nggak ya kemungkinan besar juga PTBA akan susah menembus 2740-2750 kita lihatlah kedepannya kalau bapak ibu masih yakin pokoknya ini ya kita kan nggak tahu pergerakannya yang penting kita tahu bagaimana cara mengantisipasi kalau di luar skenario di luar harapan yang sudah kita buat ya pokoknya kalau tren jangka pendeknya PTBA 1 minggu nih tutup di bawah 2600 ya gagal itu aja bahkan turunannya tuh bisa sampai 2400 PTBA lanjut ada ITMG yang ditutup di harga 27.225 sama harga penutupan hari sebelumnya langsung saja keterikannya ITMG hari besok itu ex debt dividend dan dividendnya berapa besar tuh 1200 dengan harga sekarang ya sekitar 4 persenan bagi bapak ibu yang sudah beli harmi nggak masalah kalaupun besok ada dividend trap ada dividend trap ya pasti ada ya tapi ditutup nggak peluang besar ditutup tapi nggak harus cepat ya tapi ada peluang tetap ditutup tahun ini 4 persen tuh sangat mungkin ditutup ya ini berapa nih 7 persen apa 8 persen ini aja ditutup apalagi cuman sekedar 4 persen ya ditutup nanti yang penting bapak ibu siap sabar tinggal strategi ini bagaimana I press downnya apakah di 26 ribuan habis itu 24 ribuan ya udah tunggu itu aja untuk ITMG ITMG gimana tahun ini ya sama gembaran saya dia sideways dan kalau nggak di Oktober November nanti baru dia break 24 ribu targetnya mana 32 ribu kalau mampu nanti ya kita lihat resistan kuatnya 31 ribu 32 ribu itu untuk ITMG lanjut ada UNTR yang ditutup di harga 27.250 menguat 0,73 persen langsung saja ke tekniknya UNTR mantul juga dari support gimana nih UNTR masih sama sideways kalaupun besok lanjut naik 28 ribu itu aja maksimal atau ya 28 28.500 jadi harga sekarang tuh harga kembali nanggung tapi ada berpeluang untuk dia mencoba rebond lagi ya gimana tren jangka menengah tetap jangka menengahnya akan tembus 28 ribu tapi ya mungkin ada swing low nya dulu dimana swing low nya kita lihat aja apakah di 25 ribu atau jelek-jeleknya 24 ribu terlaluan sih kalau 24 ribu mungkin yang besar 25 ribu ini aja swing low nantinya kalau ISG ada terkoreksi cukup dalam itu aja untuk UNTR lanjut ada doid yang ditutup menguat 3,07 persen karga 670 langsung saja ke tekniknya doid ini sih namanya ya teknik karibon biasa belum agak kecil kemungkinan kalau rapersal tebus lagi 700k mungkin yang besar naik sedikit habis itu kempes target turunnya tuh kalau menurut saya bisa 550 650 itu saya wet NC dulu untuk doid takutnya ya ini naik sebentar habis itu dibantai turun lagi ya skip aja dulu untuk doid menurut saya tapi kalau bapak ibu yakin silahkan karena ya kembali ke masing-masing belum tentu juga turun bisa aja naik ya itu untuk doid saat ini lanjut ada harum yang ditutup jaga 1.315 terkoreksi 1,86 persen langsung saja ke tekniknya harum seperti teknikal ini sih jelek ya kenapa karena dia mau bentuk lower low walaupun masih di atas support ema 200 di atas 1.300 yang penting kalau bapak ibu punya harum atau baru itu beli hari ini selama di atas 1.300 untuk trend jangka pendek ya boleh di hot turun dari itu pertimbangkan stop loss kalau bapak ibu yang tradingnya jangka pendek kalau jangka menengah ya sabar tinggal average down di 1.100 kah di 1.050 kita lihat nantinya untuk harum itu aja hati-hati kalau harum besok atau lusa tutup di bawah 1.300 lanjut turun langsung saja ke selanjutnya ada BSSR yang ditutup dega 4.330 terkoreksi 1,04 persen langsung saja ke tekniknya BSSR juga sepertinya gagal ya menurut saya bisa gagal tapi kita lihatlah siapa tahu masih bisa besok ditarik naik tiba-tiba tembus 4.800 5.000 lagi kan ya tapi kemungkinan besar besok atau minggu ini tarikan terakhir tetap habis itu peluang besar jebol lagi 4.800nya target turunannya itu minimal 4.400 dan maksimal 4.000 nah tinggal bagaimana strategi bapak ibu aja kalau berminat pokoknya BSSR itu di bawah 4.800 berpeluang 4.400 minimal dan bahkan 4.000 itu arah BSSR gimana jangka menengah bagus sampai akhir tahun tinggal cari dimana swing low-nya kalau menurut saya ya bisa di 4.400 maksimal 4.000 itu swing low-nya dan ya tembus lagi lah tahun ini ada potensi tembus lagi 5.000 kenapa bapak ibu perhatikan BSSR itu dari 2023 berarti setahun yang lau sudah terbentuk pola cup and handle atau pola MPT atau pola apapun yang bapak ibu lihat dan neckline-nya itu ada di 4.300an 4.400 minimal ya minimal swing low-nya disitu harusnya tapi kalau pun lanjut ya 4.000 udah tinggal bagaimana strategi bapak ibu aja setelah akhir tahun nih 5.000 lagi lebih lewat BSSR itu menurut pandangan saya secara teknikal disclaimer silahkan dianalisa kembali lanjut ada ABMM yang ditutup dega 4.350 terkoreksi 3.54% ABMM saya jadi juga lagi perhatikan karena memang market kurang bagus jadi saya wait NC dulu mungkin nanti aja saya belinya di 4.000 kalau dikasih 4.100 lah ya kita lihat nanti dan itu ada neckline double bottom cup and handle 4.400 lihat disitu kalau besok gak rebound kalau besok dia rebound gimana kalau ada bank power masuk lagi di 4.400 kalau memang bisa ya itu untuk ABMM saat ini nah yang seperti ini nih yang ganggu psikologis kenapa mengganggu psikologis dia jebon 4.000 memang beli harga bawah tapi ya pasti keganggu psikologis besok turun lagi ini pun kalau bapak ibu berharap profit lebar kalau di grup Pornet Radar itu beli dari 3.800 sempat profit 52% sekarang sisa profitnya tuh 15% biasanya yang seperti ini gak usah deh di atas ini ya biasanya gak mau TP kenapa nyesal merasa rugi kenapa harusnya kalau tahu gitu saya TP nya di atas di 50% 40% tapi karena berharap profit lebar jadinya sekarang sisa 15% tapi itu profit gak itu profit besar loh 15% itu besar gak nyampe sebulan hotnya 2 minggu ya jangan dilihat profit yang bapak ibu gak jadi profit ini ya kalau bapak ibu tahu ini turun pasti bapak ibu TP di atas kan karena gak tahu berharap profit lebar nah dibawa turun kan jadi nyesal gak gak ada boleh sebenarnya nyesal yaudah kalaupun bapak ibu TP di atas kalau dia terus naik syukurin kalau TP di atas dia turun yaudah jangan nah untung untung lah jangan juga seperti itu kalau gak tahu gitu untung 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 saya TP untung saya TP jadi seperti itu ya untuk ABMM trendnya masih bagus tinggal gimana swing low nya kalau menurut saya maksimal 4.000 atau jelek-jeleknya 3.900 disclaimer tapi time frame nya lebih lama kalau bapak ibu mau swing lebih panjang lanjut ada bian yang ditutup dia 16.550 terkoreksi 1.19% langsung saja ke tekniknya bian juga ada tarikan cukup lebar ya tadi saya ada trading bian nih coba saya beli langsung saja ke tekniknya bian belum lah kalau kondisi seperti ini kenapa bapak ibu perhatikan dia sudah membentuk low baru dari semenjak candle 5 Agustus dari candle sebelumnya juga 30 Agustus tuh dia membentuk low baru indikasi lemah sih tapi kita lihat besok kalau tiba-tiba bank power dia tembus lagi 16.800 ya kalau mau entry silahkan tapi kalau besok dia merah lagi jangan dulu lah kecuali hijau mending kalau kondisi seperti ini ya seperti bian saat ini loh ya strateginya ya buy on breakout aja skenario nya ya naik berapa persen sekitar 2 persenan 16.800 baru buy tutup di bawah itu pertimbangkan out aja harus hijau tutupannya harus di 16.800 kalau buy on breakout nggak boleh turun ibaratnya gitu nggak boleh tutupannya di bawah harga beli kalau tutupannya di bawah harga beli maksudnya harga 16.800 berarti dijemput lagi support kan ya gagal gitu ya untuk bian disclaimer selanjut ada toba yang ditutup di harga 505 sama harga penutupan hari sebelumnya tadi dia sempat ke 545 ya 30 poin ya 35 poin lumayan tuh ya kalau bapak ibu ada yang lihat sayangnya ekor panjang jadi toba gimana wet NC lah siapa yang mau beli harga pucuk seperti ini ya ada pasti ada yang mau beli tapi ya tergantung masing-masing lah kalau bapak ibu yakin masih ya 480 itu support kalau jabal itu ya out dulu lah gitu ya kalau saya belum karena kalau bapak ibu join di grup Burnet Trader tuh toba bawah harga bawah sudah beli dari 380 ini udah beli habis itu nggak ada beli lagi ya ini waktu di bawah juga beli di 250 jadi sekarang sudah nggak ideal kalau mau maksa beli ini memang bisa naik tapi ya ini lihat resikonya sempat naik habis itu turun lagi kan itu untuk toba saat ini lanjut sam terakhir ada KKGI yang ditutup di harga 600 per koleksi 0,82% langsung saja ketikannya untuk KKGI masih bisa lah yang penting besok ya kalau bapak ibu ada kebeli besok turun di 590 pertimbangkan stop loss saja di bawah 590 turun lagi dia koreksi udah gagal 540 minimal arah KKGI ya harus ijo besok nggak ada cerita dia tutup di bawah 600 kalau mau bagus KKGI menurut saya saat ini cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Burnet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan kalau terima kasih ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Burnet Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Burnet Trader sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati terima kasih